Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati melaksanakan penertiban alat peragak kampanye di seluruh wilayah Pati Senin Pagi. Bawaslu bersama dengan Pan Wascam, Satpol PP, Disub, TNI, dan Polri melakukan penertiban yang dimulai dari alun-alun Pati menuju perempatan RSUD Suwonto Pati. Di lokasi tersebut banyak ditemukan APK yang belum masa kampanye terpajang di pinggir jalan. Petugas gabungan kemudian menurunkan APK tersebut. Rencananya penertiban APK dilakukan hingga 27 November nanti. Ketua Bawaslu Pati Suprianto mengungkapkan jika pihaknya bersama stakeholder terkait melaksanakan penertiban APK yang melanggar masa kampanye. Selain itu, juga menertiban APK yang berisi ajakan untuk memilih atau mencoplos. Ini Bawaslu Kabupaten Pati bersama stakeholder terkait, Satpol PP, Disub, kemudian kepolisian, dan teman-teman jajaran, Pan Wascam dan PKD melakukan penertiban APK sebelum masanya, sebelum waktunya. Jadi paska ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 3 November yang lalu, maka tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 itu bentuk-bentuk kampanye itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah sosialisasi. Suprianto menambahkan, APK yang ditertibkan petugas gabungan kemudian dibawa ke Bawaslu Pati. Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Pati sudah melakukan koordinasi dengan Parpol agar dicopot secara mandiri namun tidak diindahkan. Heri melaporkan. Terima kasih telah menonton!